Oke, statistik proyek. Ini minggu lalu, akhir tahun, 27 sampai dengan 31 Desember 2021, ada 1.604 proyek. Lumayan, 1.604 proyek selama lima hari kerja. Di penghujung tahun, suatu jumlah yang masih cukup signifikan. Dan di antara proyek-proyek itu, maka kalau kita lihat tender proyek EPC, Engineering Procurement Construction, ada satu proyek. Tender Sivil, ukuran besar, lumayan, ada 25 proyek. Kemudian terkait dengan Migas, yaitu tender drilling, work over, dan well service, ada lima tender. Kemudian tender engineering di sektor construction. Kita tahu bahwa engineering inilah yang nantinya akan menjelma, menjadi proyek fisik. Ada 177, lumayan menjanjikan. Ada 177 tender engineering construction, bayangkan. Ini yang nanti ke depannya akan menjadi proyek-proyek fisik aneka sektor. Dan terakhir tender fabrication, mechanical construction. Minggu lalu tidak ada kebetulannya, itu gambarannya. Jadi jumlah total tender proyek. Seminggu lalu, ada 1.604 proyek multi-sektor dan berbagai ukuran. Angka yang cukup signifikan di penghujung tahun. Dan kita yakin di awal 2022, selanjutnya jumlah akan, seperti yang kita alami sebelum-sebelumnya, akan melonjak drastis jumlah proyeknya seiring dengan dimulainya kegiatan tahun anggaran fiskal. Kita akan ulas 10 proyek unggulan minggu ini. Apa yang kita ceritakan yang baru berlalu? Pertama adalah tender kementerian pendidikan, yaitu minggu lalu ada pembangunan gedung kuliah terpadu, Polines di Jawa Tengah. Nilainya cukup signifikan, lumayan 86 miliar rupiah. Ini tender pertama dari tender kementerian pendidikan. Tender kedua adalah tender dari kawasan industri Batang. Kita tahu bahwa industri Batang di Jawa Tengah, di kembangan dari pemerintah. Dan tendernya adalah konstruksi, terintegrasi, rancang, dan bangun, desain and build di Jawa Tengah juga. Nilainya cukup signifikan, 396 miliar. Jadi ini desain and build. Ada proyek desainnya dan ada proyek konstruksinya di kawasan industri Batang. Lalu yang ketiga adalah tender kementerian Kominvo. Berupa layanan komputasi awan, cloud computing, pusat data nasional sementara. Nilainya berapa? 197 miliar rupiah. Nilainya cukup signifikan. Apalagi di akhir tahun, ingat tender layanan komputasi awan untuk pusat data nasional. Kemudian dari bandara sekarang. Jadi kalau tadi ada dari sektor kawasan industri, ada sektor dari Kominvo, dan pembangunan gedung untuk kementerian pendidikan, maka sekarang tender Angkasa Pura II, BUMN, pekerjaan overlay runway, dan pemenuhan standar air strip, runway bandara udara Cilik Rewood. Bandara Cilik Rewood di Kalimantan Tengah nilainya lumayan 49 miliar rupiah. Overly runway, dan air strip di Angkasa Pura II, Kalimantan Tengah. Kemudian di sebelah timur, di Provinsi NTT, ada pembangunan pabrik pakan ternak di Nusa Tenggara Timur dengan nilai 53,9 miliar rupiah. Pembangunan pabrik ini, jadi gedung, udangnya, mesinnya, dan lain sebagainya. Nah ini dari sektor kelautan, negeri maritim kita, tender jasa armada Indonesia, ada pengadaan dua unit kapal tunda, 2 x 2.200 hp, tipe azimut, senilai 141 miliar rupiah. Ini dari jasa armada. Minggu lalu ya. Kemudian dari Bank Indonesia, ada renovasi gedung, kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta ada renovasi gedung, kantor perwakilan Bank Indonesia, cukup signifikan, senilai 61 miliar rupiah. Nilai yang cukup signifikan untuk melakukan renovasi dari tender Bank Indonesia. Kemudian kembali lagi dari Kementerian Pendidikan. Di sini ada pembangunan gedung laboratorium teknik, GLT-4, dan pembangunan gedung kuliah umum, GKU. Jadi kalau gedung laboratorium teknik disingkat GLT, yang keempat, dan pembangunan gedung kuliah umum, GKU, kedua, ITERA di Lampung, senilai 112 miliar rupiah. 112 miliar rupiah. Rumah istimewa untuk kembali gedung laboratorium dan gedung kuliah umum. Kemudian dari sektor migas, tender Pertamina Hulu Rokan. Ini dulunya adalah yang dikenal sebagai Seferon Pacific Indonesia. Berupa call of order. Jadi call of order-nya adalah butuh berapa, minta berapa, sementara supplier harus melakukan stok. Stok di gudang supplier. Berupa material gate valve API standardized for drilling and work over well-service operation di Riau. Jadi gate valve API standardized. Ini jelas kalau API, American Petroleum Institute, maka artinya gate valve ini adalah untuk kegiatan drilling sumur. Umumnya ditandai dengan harga yang cukup mahal karena pressure yang bisa di handling juga tinggi. Kalau sudah API, ada gate valve, katup, artinya valve ini pasti untuk tekanan tinggi. Karena kalau tekanan tidak tinggi, yang dipakai mungkin di pipeline, atau di fasilitas-fasilitas tanki, atau di kilang, itu umumnya memakai standar ANSI, American National Standard International. institution, sorry, American National Standard Institute, ANSI itu biasanya untuk yang non-kepala sumur. Apa cirinya? Tekanannya rendah. ANSI 150, artinya 150 PSI. Kalau 300, 300 PSI. Kalau API, umumnya pressure sangat tinggi, bahkan mencapai ribuan PSI. Jadi kalau bicara valve API, pasti untuk kepala sumur. Di Hulu Rokan. Namanya Pertamina Hulu Rokan, upstream ya di area Riau. Kemudian ada lagi tender proyek di Polda Aceh. Paket rutin, sepatu olahraga, nilainya cukup signifikan ya untuk sepanjang tahun, 71,4 miliar rupiah bagi pengadaan sepatu olahraga khusus untuk Polda Aceh. Jadi demikian 10 tender yang menarik dari 1.604 tender yang ada minggu lalu.